Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pes dan sahabat media Kita bertemu kembali untuk menginformasikan tentang Kabar baik yang baru kami terima dari rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Berdasarkan laporan tertulis dari Bapak Direktur Dr. Azharwi Teman-teman ada 3 pasien dalam pengawasan Yang tadinya sudah konfirmasi positif COVID-19 Dan hasil pemeriksaan swab terakhir Terhadap 3 pasien Ternyata hasilnya menjadi negatif Alhamdulillah tentu saja kita bersyukur kepada Allah SWT Atas kesembuhan ketiga pasien tersebut Ketiga pasien yang sudah dinyatakan negatif Berdasarkan hasil pemeriksaan swab terakhir sebagai berikut Yang pertama IP laki-laki umur 60 tahun dari Aceh Besar Yang kedua YRP laki-laki umur 23 tahun juga dari Aceh Besar Dan yang ketiga IF perempuan umur 60 tahun juga dari Aceh Besar Tentu saja kita bersyukur dan saya selaku juru bicara pemerintah Aceh Dan juga juru bicara COVID-19 di Aceh Mengucapkan selamat dan sukses kepada tim medis ricu Dan segenap jajaran di rumah sakit umum Dr. Jainal Abidir Pandaseh Pelaksanaan tugas puluh Aceh Bapak Isirno Fahirian Syah MT Dan pemerintah Aceh Segenap jajaran tentu memberikan apresiasi yang tinggi Atas kerja keras yang berbuah prestasi ini Dan sebagai bagian dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Aceh Akan membuat laporan kepada gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 nasional Kita tentu sekali lagi bersyukur kepada Allah SWT Rumah sakit tunjukkan kita mampu membalikkan keadaan Yaitu tidak pasien positif COVID-19 telah terbukti negatif atau sembuh Keberhasilan ini tentu saja atas izin Allah SWT Dan berkat doa-doa dari seluruh masyarakat Aceh Demikian yang dapat saya laporkan dan saya adilin disini Wabillahi 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 Wabarakatuh